Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar kamu? Iya, kamu yang kalau mandi sering lupa bawa anduk Dimana hari ini udah mandi belum? Kalau belum, mandi dulu gih, biar gantengnya nambah dikit Kali ini Mimin Sukimin akan membawakan salah satu film yang dibintangi oleh aktris dengan julukan Ratu Film Horror Siapa lagi kalau bukan Susana Sebuah film dengan judul Ratu Ilmu Hitam yang dirilis tahun 1981 dibintangi oleh Susana, Teddy Purba, Alan Wari, WD Mukhtar, dan juga Dorman Borisman Sebuah film yang mengisahkan seorang wanita lugu seketika berubah menjadi wanita sakti dengan julukan Ratu Ilmu Hitam Semua dikarenakan dendam yang harus dia balaskan pada orang-orang yang sudah membuatnya menderita Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung ajalah Mimin Eksekusi Mas Bro Film dimulai dengan latar belakang di sebuah desa sebut saja Desa Sukadiri Terlihat sekelompok penari reok sedang mengiringi rombongan mempelai pengantin pria bernama Kohar Seorang lelaki tampan tapi playboy yang telah berhasil memikat anak perempuan lurah desa Sukadiri Film pun beralih ke rumah pengantin wanita Ini dia parasnya Mas Bro Namanya Baidah Anak sematawayang Pak Lurah yang bernama Sabri Kita sebut saja nama lurahnya Lurah Sabri Ini dia orangnya Sedangkan gadis cantik putih ini bernama Murni Datang untuk membantu merias mempelai wanita Karena merasa tidak enak badan Murni berpamitan untuk pulang Kalau boleh Murni mau pulang dulu Oh ya 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 Saat melewati pelaminan Gadis cantik itu membayangkan Kalau yang sedang menikah adalah dirinya dengan si Kohar Tapi hayalannya tiba-tiba saja buyar Seiring suara musik tradisional Jawa yang mengiringi kedantangan rombongan mempelai pengantin pria Rupanya kehadiran Murni sempat dilihat oleh Kohar Dengan memperlihatkan wajah tidak senangnya Tak lama setelah Murni pergi muncul seekor burung gagak hitam di atas rumah Lurah Sabri Dan kejadian-kejadian aneh pun terjadi Dimulai dengan masakan yang baru saja matang Tiba-tiba saja berubah menjadi belatung Baidah yang ingin menyambut kedatangan mempelai pria Tiba-tiba saja berteriak histeris Karena dalam penglihatannya Kohar dan rombongan berwujud sangat menyeramkan Kemudian disusul rewok yang mengamuk membuat semua tamu undangan berlarian Suasana hajatan benar-benar tidak terkendali Sementara di belakang rumah seorang pawang hujan yang sibuk komat kamit Dibuat bingung dengan cuaca yang tiba-tiba saja mendung Disertai angin cukup kencang Kita kembali pada Baidah yang sudah dibawa masuk ke dalam kamarnya Tapi lagi-lagi pengaturan wanita itu berteriak histeris Sementara Lurah Sabri dan Kohar terus menenangkan wanita itu Panik melihat anaknya yang terus ketakutan Akhirnya Lurah Sabri meminta seseorang untuk memanggil Dukun Tapi si Dukun ini ternyata kurang sakti mas bro Dia tidak bisa menandingi kehebatan ilmu santet yang dikirim seseorang Dengan kondisi mulut berdarah dan tidak berdaya Si Dukun merangkak mendekati Kohar Kemudian mengatakan Kalau yang mengirim santet adalah seseorang yang berada di sebelah barat desanya Sepontan saja Kohar menyebut satu nama Murni Ya Dia di sebelah barat Pasti dia Setelah mengumpulkan penduduk desa Kohar mulai memprovokasi Dan mengajak mereka membawa Murni ke balai desa untuk diadili Hari ini musibah datang kepada saya Mungkin besok menimpa saudara-saudara Saudara-saudara mau kejahatan ini dibiarkan merah jelelah Tidak Sekarang juga kita gerbak ke rumah Murni Kohar Jangan gegabah mengambil tindakan Nasihat dari mertuanya pun tidak didengar oleh lelaki itu Kemudian Kohar bersama para penduduk pergi ke rumah Murni Filmnya beralih pada Murni yang sedang ngobrol santuy dengan ibunya Dia mengatakan kalau dirinya sudah tidak lagi perawan Dan orang yang mengambil keperawanannya adalah si Kohar Rupanya selama ini Murni menjalin hubungan dengan lelaki brekele itu Setelah diici kiwir Murni malah ditinggal pergi Kohar lebih memilih baidah Anak tunggal kepala desa Pantas saja Kohar begitu bernapsu menuduh Murni sebagai tukang teluh Dengan begitu Dia bisa mengusir Murni untuk pergi dari desanya Atau kalau perlu membunuhnya Agar kelakuan bejahatnya tidak ada yang tahu Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Kohar Dan langsung menuduh Murni sebagai dukun santet Apapun penjelasan dari wanita itu untuk menyangkal tuduhan si Kohar Menantu Pak Lurah itu tidak peduli Gila kalian semua Siapa tukang teluh? Aku bukan Kau memang bajingan Kohar Kau tukang fitnah Eh? Lepaskan! Karena menolak dibawa Akhirnya pria Daglok Bin Goblok ini Menampar Murni Kemudian membawanya keluar Melihat anak gadisnya diperlakukan semena-mena oleh para penduduk Wanita itu memohon pada Kohar untuk menghentikan mereka Bukannya menolong Pria yang Dagloknya super itu malah menamparnya Tanpa rasa kasihan Kemudian mereka membakar rumah Murni Dan menyeret Murni pergi Tapi di tengah perjalanan Kohar yang memang berniat melenyapkan Murni Menyuruh anak buahnya untuk melempar Murni ke dalam jurang Beruntung dia ditolong oleh seorang lelaki tua Sebut aja namanya Aki Gendon Kemudian membawa Murni ke rumahnya Dan mengobati luka-lukanya Murni menceritakan semua yang dia alami Bagaimana dia kecewanya dengan seseorang bernama Kohar Yang telah menghianatinya Kemudian difitnas sebagai dukun santet Menyeretnya seperti binatang Kemudian membuangnya Padahal dia sama sekali tidak mengerti ilmu santet Ataupun teluh Saya memang kecewa pada Kohar Tapi tidak berniat berbuat jahat Apalagi meneluh Mendengar cerita Murni Membuat Aki Gendon merasa kasihan Bukan kasihan sih tepatnya Tapi kebetulan banget Dia menghasut Murni untuk membalas Semua orang-orang yang telah berbuat jahat padanya Termasuk para penduduk kampung Yang ikut-ikutan menyeret dia Siapa saja yang telah menyakiti hatimu Dan yang telah membuat kemanderita Balas dia dengan setimpal Aki Gendon terus membujuk Murni Agar melakukan balas dendam Dia bersedia menurunkan Semua ilmu hitam yang dimilikinya pada Murni Saya tidak mengerti teluh kek Tidak mengerti santet Akanku turunkan semua ilmu hitamku Kau akanku jadikan Ratu ilmu hitam Setelah melihat Menimbang dan memperhatikan Akhirnya Murni yes Untuk mempelajari ilmu hitam Dari Aki Gendon Rupanya Aki Gendon adalah seorang dukun santet Dan merupakan dalang terjadinya kekacauan Saat acara pernikahan Kohar Ini dilakukan untuk membalas sakit hatinya Pada lurah Sabri Karena dia kalah saat pemilihan lurah tahun lalu Setelah berhasil menguasai ilmu hitam Murni mulai memburu orang-orang Yang terlibat di malam penganiayaan itu Korban pertamanya adalah Seorang pria yang sedang ngopi Di sebuah pasar pinggiran desa Setelah yakin kalau yang dilihatnya bukan hantu Pria itu langsung pergi Untuk memberitahu Kohar Kalau Murni masih hidup Pria ini bernama Darmo Melihat kawannya pergi ketakutan Dia bergegas menyusulnya Baru lari beberapa meter Tiba-tiba saja Murni sudah muncul di hadapannya Dan inilah yang terjadi Melihat kawannya tewas mengenaskan Darmo segera pergi ke rumah Kohar Har Har Si Murni hidup lagi Har Dia ngamuk Si pungut di telur sampai mukanya hancur Untung aku punya mantra-mantra Jadi bisa selamat Jangan macam-macam Kodarmu Tapi Kohar tidak percaya Kalau Murni yang sudah dia lempar ke jurang Ternyata masih hidup Dan menuntut balas pada semua orang yang terlibat Terutama pada dirinya Saya yakin Dia akan cari kamu Har Tapi bukan saya yang menyiksa Orang-orang kampung Tapi kan kamu yang perintah Dan yang ada hubungan dengan Murni secara langsung Cuma kamu Perburuan pun dilanjut Korban selanjutnya adalah pria berkumis ini Menurut Darmo Semua yang ikut-ikutan menganiaya Murni Pasti mendapat balasan Iya Iya Mendengar kalau Murni sengaja datang Untuk mencari dan menuntut balas Pada orang-orang yang ikut menganiayanya Lelaki itu pun ketakutan Kemudian bergegas pergi Baru saja keluar warung Tiba-tiba Murni sudah berdiri di depannya Dalam hitungan detik Seluruh tubuh pria itu melepuh Akhirnya Dia tewas mengenaskan Untuk membalas kematian Dua orang anak buahnya Kohar mengumpulkan para penduduk Untuk mencari Murni Dan membuat perhitungan Dengan wanita yang sudah jadi Ratu ilmu hitam itu Tiba-tiba saja Ibunya Murni yang dikira sudah tewas Muncul Dan berusaha mencegah niat Kohar Kamu telah merembut ke gadisan Murni Untuk kemudian Kamu pitnah lagi dengan tuduhan yang sangat kecil Kalau di dunia ini ada setan Ya itu adalah kamu Kohar Tapi lagi-lagi Lelaki yang daglopnya overdosis Kembali menghajar wanita tua itu Teruskan Aku memang mengharapkan ini Bunuhlah aku Beruntung Lura Sabri Segera datang Dan mencegah kelakuan mantunya Yang pengangguran Bahkan Darmo yang mencegahnya pun Mendapat buku mentah Dari Kohar Si brengseksek Kan Mimin jadi emosi kan Kemudian Kohar Mengajak semua penduduk pergi Mencari Murni Rupanya Semua kejadian tadi Dilihat oleh Aki Gendon Sesampainya di rumah Pria tua itu memberitahu Murni Kalau ibunya tewas Dibunuh Kohar Dan penduduk kampung Tentu saja Ini membuat api dendam Di hati Murni Kembali membara Keesokan harinya Murni melanjutkan Perburuan orang-orang Yang telah membuat Dirinya menderita Sasaran berikutnya Adalah seorang pria Yang tiba-tiba saja Tubuhnya ditarik masuk Kedalam lumbur sawah Tolong aku Jok Malamnya Murni mendatangi Rumah Kohar Melihat Baidah Meninggalkan bayinya sendiri Murni kemudian Membawanya pergi Baidah yang kembali Ke kamar baru sadar Ternyata Anaknya sudah hilang Murni membawa Bayi itu pulang Dan memperlakukannya Seperti anak sendiri Bahkan menyusuinya Duh itu Si Murni Kenapa begitu Si mukanya Bahaya kan Kalau si Aki Gendon Minta disusuin juga Aki Gendon Meminta Murni Untuk menyusuinya Eh maksudnya Meminta untuk Segera mengembalikan Bayi itu Filipen beralih Ke sebuah bangunan Musholah Yang sangat kotor Dan tidak terawat Tampak seorang pemuda Celingukan Seperti mau sholat Dan mencari tempat hudu Darmo Yang kebetulan Melihatnya Segera menghampiri Si pemuda Mau sembahyang mas Rupanya surau ini Sudah tidak dipakai Ya Kadang-kadang sih Ada juga yang pake Wong susah Penduduk sini mas Angin-anginan Kalau mereka sedang Menderita Baru ingat sembahyang Tapi begitu Habis panen Langsung mereka lupa Pemuda ini bernama Permana Seorang santri Yang datang dari kota Permana merasa Kalau ada sesuatu Yang sedang menimpa Desa itu Baru aja Darmo mau nyelangap Tiba-tiba saja Salah satu bagian Musholah roboh Dan hampir Menimpa mereka Saya kasih tau Lebih baik cepat-cepat tinggalkan tempat ini Teluh paling anti pada ayat Ayat suci Betul loh mas Saya gak bohong Padahal anda tau Bahwa teluh paling takut pada ayat Ayat suci Kok malah tidak ada yang sembahyang Tanpa memperdulikan semua yang terjadi Permana tetap melanjutkan Kewajibannya Sebagai seorang muslim Ternyata Kehadiran permana Di desa itu Sudah diketahui oleh Aki Gendon Si dukun santet Khawatir Kalau kehadiran pemuda itu Akan mengganggu rencananya Aki Gendon Mengirimkan gangguan-gangguan Untuk menakuti permana Agar segera pergi Meninggalkan desa itu Tapi permana Terus melanjutkan solatnya Hingga selesai Dan pada akhirnya Dia membalas serangan Ilmu hitam itu Sementara itu Di rumah Lurasabri Terlihat Kohar dan istrinya Masih khawatir Dengan bayinya Yang belum juga ditemukan Tiba-tiba saja Mereka dikejutkan Dengan suara tangisan bayi Ternyata Murni sudah mengembalikan Anak Kohar Melihat ada kembang melati Di tubuh anaknya Kohar yakin Kalau yang membawa anaknya Adalah si Murni Dengan penuh amarah Kohar kembali Mengajak penduduk Untuk mencari tempat tinggal Murni di dasar jurang Tempat dia dibuang dulu Rupanya Murni sudah menunggu Kedatangan mereka Wanita yang sudah Jago ilmu hitam itu Langsung menyerang Dengan kibasan Selendang Sutra Tanda mata Darimu Bukannya ikutan lari Kohar malah meladini serangan Dari mantan Gebetannya itu Kohar terus meranya Kemohon ampun Tapi Murni tidak peduli Penjahatan yang sudah Dilakukan Kohar Bagi Murni Sudah tidak bisa Diampuni lagi Kemudian Wanita itu Menendang Kohar Dan meninggalkannya Begitu saja Sementara Para penduduk Yang sudah sampai Di rumah Lura Sabri Mengabarkan Kalau Murni yang sekarang Sudah menjadi seorang Yang sakti Mereka khawatir Kohar akan dibunuh Oleh wanita itu Tiba-tiba saja Kohar datang Dengan kondisi Yang mengenaskan Dia terus berteriak Kesakitan Para penduduk Hanya bisa menyaksikan Tanpa bisa berbuat Apa-apa Hingga akhirnya Inilah yang terjadi Melihat kondisi Kohar Baedah pun pingsan Sementara Para penduduk sendiri Ketakutan melihat Kepala Kohar Yang menggelundung Di tempat lain Dengan ilmu hitamnya Aki Gendun berusaha Mengendalikan kepala Kohar Untuk membunuh Lura Sabri Dan tiba-tiba Kepala milik Kohar terbang Menyerang Lura Desa Sukadiri itu Sontak saja Kejadian tersebut Membuat penduduk Lari ketakutan Setelah berhasil Ngegarot Dagingnya Lura Sabri Kepala Kohar terbang Menyerang Permana Tapi dengan mudahnya Permana Menjinakan Kepala batu itu Terima kasih Kalau tidak ada anak Bapak tidak tahu Apa yang akan terjadi Suatu hari Murni yang sedang mandi Tidak menyadari Kalau kayaknya Hanyu terbawa arus Beruntung sekali Kain itu Nyangkut di kakinya Permana Yang kebetulan lewat Sehabis mancing Mereka pun berkenalan Murni Mengaku bernama Seruni Sedangkan Permana Mengaku bernama Jack Eh gak ding Tetap ngakunya Permana Akhirnya Murni pulang Meninggalkan Santri ganteng itu Sejak peristiwa Dimana Kepala Kohar Copot sendiri Para penduduk Mulai rajin sholat Musholah yang dulu Rusak Sudah diperbaiki Tapi Perubahan itu Tidak disukai Oleh Aki Gendon Dia meminta Murni untuk Membantunya Membunuh semua Keluarga Lurah Sabri Tapi Murni menolak Kau mau jadi orang Yang tidak tahu Berterima kasih Akhirnya Aki Gendon Turun tangan sendiri Mengirim santet Pada Lurah Sabri Sementara itu Lurah Sabri Yang sudah bersiap Bubu cantik Sama ayang Bebnya Tiba-tiba saja Perutnya terasa sakit Dan berlahan Membesar Macam ibu hamil Yang mau melahirkan Kenapa jadi begini pak Itu lho bu Cepat panggil Permana Lurah itu Meminta istrinya Memanggil Permana Yang kebetulan Masih melaksanakan Solat berjamaah Di Musola Dibantu doa Beberapa warga Permana Berusaha melawan Pengaruh ilmu hitam itu Keesokan harinya Permana Yang sedang berkunjung Ke rumah Lurah Sabri Karena ada urusan mendadak Lurah Sabri Meminta Baidah Untuk menemani lelaki itu Tiba-tiba saja Baidah bertingkah aneh Badannya melintir-melintir Lidahnya melet-melet Macam perempuan Yang pengen dianuin Untung Imannya Permana kuat Coba kalau mimin Yang dimelet-meletin Beuh Bisa-bisa Dianuin tuh Baidah Sementara itu Marni yang sengaja Mencari tahu Tentang Permana Tanpa sengaja Melihat adegan Menggemaskan itu Kemudian Dia pulang Dan ngamuk Nggak karuan Rupanya Semua ulahnya Aki Gendon Dengan ilmu hitam Membuat Baidah Melintir-melintir Kayak Gang Sing Akhirnya Rencana Aki Gendon Pemberhasil Membuat Murni Membenci Permana Dan juga Baidah Bahkan Dia bersumpah Akan membunuh Seluruh warga desa Aku kesumpah Demi setan-setan Di neraka Nanti malam Akanku bunuh Semua penduduk desa ini Malamnya Saat Permana Sedang mengaji Tiba-tiba Sebuah cahaya Menerobos Masuk Musola Dan menyerang Salah seorang Jamaah pengajian Hingga terbakar Permana pun Segera keluar Untuk menghadapi Murni Seruni Aku bukan seruni Aku Murni Ratu ilmu hitam Murni Murni anak masa hijah Dari mana kau tahu Nama ibuku Baru saja Permana Mau menjelaskan Ratu ilmu hitam itu Tidak memberi kesempatan Dan langsung menyerangnya Aku kakakmu sendiri Aku Kliwon Kakak kandungmu Ternyata Permana Adalah kakak kandung Murni Yang terpisah Sejak mereka masih kecil Permana Diangkat anak kole Seorang ulama Dari Banten Kemudian dibawa Untuk belajar agama Sementara Murni tinggal di desa Bersama ibunya Sejak itulah Mereka berpisah Mungkin inilah Alasan Permana Kembali ke desa itu Untuk mencari Adik dan ibunya Tapi Si Aki Gendon Tiba-tiba nongol Dan kembali Menghasut Murni Akhirnya Wanita itu Benar-benar termakan Hasutan Si Gendon Margodon Sementara Permana Menahan serangan Dari Murni Para jemaah Membantu Dengan membaca Doa-doa Untuk melawan Ilmu hitam itu Akhirnya Permana berhasil Membuat Murni Terlempar Dalam kondisi Tidak berdaya Permana mendekati Adik perempuannya itu Tiba-tiba saja Aki Gendon Menyerang Permana Tapi kali ini Serangannya berhasil Mengenai Permana Melihat musuhnya Sudah tidak berdaya Aki Gendon Segera menghampiri Murni dan Permana Dan kemudian Inilah yang terjadi Rupanya kau Biangklari semuanya Ini Gendon Jangan heran Sabri Aku datang Untuk menebus Kekalahanku Saatnya kau Harus menyerahkan Jabatan Lura pada aku Rupanya Semua yang dilakukan Aki Gendon Karena ambisinya Untuk memimpin Desa Sukadiri Dan merebut jabatan Dari Lura Sabri Baru saja Aki Gendon Bermaksud menyerang Lura Sabri Tiba-tiba Murni menyerangnya Dan terjadilah Adu kekuatan Ilmu hitam Antara guru dan murid Sementara Murni sedang Merapalkan Jampe-jampenya Permana membantunya Dengan terus berdoa Nah disini Yang bikin mimin Bingung mas bro Ada kolaborasi Antara ilmu agama Dan ilmu hitam Untuk melawan Ilmu hitam juga Nah kan Akhirnya Tubuh Aki Gendon Hancur Berantakan Dan Murni pun Tewas Film pun Selesai Demikianlah Salah satu film Bertema mistis Yang dibintangi oleh Ratu film horror Susana Untuk sementara Baru film ini Yang berani Memin ceritain Untuk selanjutnya Semoga Mimin udah punya Nyali Bawain yang Film sindal bolong Sekian dari Mimin Sukimin Jangan lupa Diklik tombol Subrek dan loncengnya Terima kasih Sudah menonton Tetap semangat Dan tetap menjadi Manusia luar biasa Wassalam